Oke, hai semuanya, Mas Bangguar Swanzon dan ini adalah smartphone terbaru dari Itel Itel merilis line-up terbarunya yaitu RS atau RS ya sekaligus ini tuh pertama kalinya collab bareng Free Fire nih teman-teman bisa lihat sendiri ya produk pertamanya ini tuh atau di line-upnya ini tuh yang terbaru yaitu Itel RS4 jadi RS ini atau RS ya kita sebutnya RS4 aja ya RS ini tuh adalah Racing Sport wah cakep banget ya jadi hape ini tuh menarik banget kenapa? karena dia tuh sudah menggunakan Mediatek Helio G99 Ultimate yang cocok banget buat gaming dan paling murah jadi itu adalah smartphone paling murah yang menggunakan Mediatek Helio G99 Ultimate RAM-nya juga ini gede ya ada yang 8GB dan ada yang juga 12GB bayangin aja nih kalau 8GB jadi 16GB kalau 12GB berarti jadi 24GB kali ya wah cakep banget ya dan ada juga yang 256GB tapi yang gue punya ini tuh 8GB 128GB dan nih gue sangat main sekali ya di harga 1 jutaan ini 1,7 juta ya normalnya ini 1,7 juta lihat aja ini packagingnya ini packagingnya niat banget John asli bagus banget ini bahkan ini pake sistem magnetik nih pung gitu kan asik ini pake sistem magnetik ya harganya sendiri gue ulangin 8GB 128GB ini tuh di harga 1,759,000 sementara 12,256GB di harga 2,069,000 jadi jelas ya ini adalah smartphone paling murah yang menggunakan Mediatek Helio G99 Ultimate fix udah ya no debat jadi ada 3 pilihan warna untuk hape ini tuh yang pertama ada warna silvery white lurex black dan elegant beige oke ini udah bagus banget nih gue malah pengen ngebahas boxnya ya ini boxnya 1 jutaan gini dia ngejual apa sebenernya nih ya ngejualnya gini aneh ini kayaknya mereka gak gajian kali ya atau mungkin mereka jual rugi kali ya ini udah bagus banget ya RS Prod Helio RS Prod RS Prod RS4 maksudnya ya NFC ada tuh kan udah ada ya bahkan disini bahkan disini ada apa nih Smart Link Plus super terus ini garansinya 12 bulan cakep kemudian nih disini detail lengkapnya nanti gue bacain deh detail lengkapnya ya sekarang mau kita buka dulu aja apa yang ada di boxnya ini enak banget tinggal dibuka kayak gini mewah banget oke ini ada HPnya dan HPnya juga plastiknya ini tuh kayak gini John yang lain tuh tulisan-tulisan biasa aja hemat budget gitu yang lain tuh ya kalau ini cakep belakangnya eng-eng-eng mirip siapa kemudian kita lihat lagi ya disini ada buku panduan kartu galansi oke 12 bulan kemudian kita juga dikasih jelly case lengkap banget terus ini ada SIM ejector kemudian ada juga kabel Type-C itu Type-A Type-A itu Type-C belum situasi 1 jutaan ini wajar lah ya terus di harga 1 jutaan ini tuh sudah dikasih 45 Watt nge-charge-nya jadi lebih cepat oke langsung aja mari kita lihat untuk smartphone-nya boom lihat teman-teman ada tulisan RS ini kalau RZ Rizwan Zone ya kalau RS Rizwan gitu ya maksa emang gue tuh suka maksa ya kita buka dulu aja by the way ini walaupun di harga 1 jutaan 1,7 jutaan ini ya tapi film megangnya tuh bukan kayak HP 1 jutaan asli kayaknya gue bisa rekomendasiin langsung deh kalau HP ini tuh adalah HP 1 jutaan terbaik setidaknya setidaknya sampai video ini dibuat ya karena dia menggunakan chipset Helio G 99 Ultimate Ultimate Mediatek Helio G 99 Ultimate paling murah ya gokil ini adalah desainnya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri cakep banget nah buat yang nanya nih RS itu sekali lagi gue ulangin Racing Sport dan 4 itu adalah katanya rilisnya ini tuh di tahun 2024 kalau misalnya kalian perhatikan walaupun desainnya ini tuh cukup mirip dengan smartphone competitor tapi gue salut sih di harga 1 jutaan ini desainnya udah oke feel megangnya juga enggak berasa HP murah nih di bagian kanan ini tuh ada tombol power sekaligus fingerprint kemudian disini juga ada volume rocker disini ada nih tulisannya kelihatan gak tulisannya tulisannya itu adalah desain by Itel kemudian disini lubang speaker disini slot SIM ini dedicated jadi kalian bisa menggunakan 2 nano SIM sekaligus micro SD secara bersamaan lukil kemudian disini ada port check audio dan disini ada lubang microphone kemudian disini ada port type C dan disini lubang speaker jadi jelas ya HP ini tuh sudah punya 2 stereo speaker 1 jutaan 2 stereo speaker mantep sekarang ini udah gue nyalain ya dan mari kita coba nih untuk side fingerprintnya cepet oke lumayan tuh ini udah oke side fingerprintnya udah oke banget dan sebelum kita coba tes gaming antutu dan tes kamera mari kita cek dulu untuk spesifikasinya oke jadi HP ini tuh menggunakan Mediatek Helio G99 Ultimate RAM nya ini tuh 8128GB ada juga nih yang 12 256GB kemudian battery nya ini tuh 5000mAh dengan pengisian daya 45W menggunakan sistem operasi Android 13 dengan Itel OS 13.5 sementara nih untuk layarnya sendiri ini tuh menggunakan layar panel IPS ya 6,6 inci HD plus 120Hz makanya ini tuh sangat terlihat smooth sekali ya kalau dipakai browsing scrolling Instagram ataupun scrolling article ini udah sangat oke banget dan jangan lupa nih kalian masih lihat jadi di 1 jutaan itu dia sudah menggunakan punch hole design oke dan yang paling menarik jadi dia tuh punya dynamic bar nih misalnya kayak gini ya dynamic bar ya tuh ini gerak-gerak kayak gini kan udah kayak ini nih smartphone-smartphone Apple nih lucu ya dynamic bar ini dan dynamic bar ini tuh bisa muncul ketika scan wajah atau face unlock kemudian ada juga panggilan latar belakang kemudian pengisian daya kemudian kalau misalnya dayanya udah penuh dan pengingat baterai rendah jadi nanti dia bakalan muncul seperti ini ya nih gue ulang lagi ya nih misalnya ini face unlock nih tuh jadi dia langsung nyari wajahnya kayak gini lucu ya 1 jutaan tapi udah punya animasi yang seperti ini berikutnya nih untuk kameranya sendiri kameranya ini tuh beresolusi 50MP plus 0,3MP ya kurang bisa di ini sih ya namanya ini tuh hanya pelengkap aja gitu ya tapi ini sudah ada LED flashnya juga kemudian kamera depannya ini tuh 8MP saja untuk kameranya sendiri mari kita lihat ya nih video-videonya seperti ini ya ada video film video foto potret super malam lainnya lainnya ini tuh lengkap banget juga ya bahkan di 1 jutaan ini tuh ada mode pro loh ada video singkat juga panorama bahkan ada sky shop kemudian ada juga slow mo ini gerak lambat ada juga timelapse selang waktu ada juga AR space untuk augmented reality bahkan di harga 1 jutaan ini dia udah ada video ganda atau dual view video jadi bisa merekam kamera belakang dan kamera depan secara bersamaan gokil ya kemudian nih kalau kita cek nih untuk mengatur 50MP-nya tinggal klik aja ini ya 50MP oke udah aman ya kayak gitu ya gampang banget kemudian kita juga bisa ini nih kalau misalnya fotonya ini atau potretnya ini tuh pengen kita edit nih bokehnya bisa ya edit bokehnya bisa kemudian bisa juga misalnya pengen nih apa namanya nih nih tubuhnya kemudian kepalanya kita atur-atur sedikit bahunya ini bisa diatur loh bayangin bahkan pantatnya montok katanya kakinya mau digimanain ini gila ini ada pengaturannya loh bayangin ini apa ini yang bawahnya wah ini kulitnya nih warna kulitnya mau kayak gimana mau dihalusin gak gitu kan efek-efek modenya kayak gimana nih aduh wajahnya mau tirus gak gitu kan tuh perbesar matanya gak wah ini gokil banget nih cocok banget nih buat temen-temen nih ya ya hobi foto-foto biar keliatan makin perfect gitu kan kemudian nih untuk videonya nih videonya itu menarik juga nih baik kamera belakang ataupun kamera depan bisa merekam di 2K 30fps jadi untuk kamera belakang bisa maksimal di 2K 30fps tapi bisa juga 1080p di 60fps ataupun di 30fps dan bisa menggunakan fitur ultra steady atau ultra stabil ya jadi biar lebih stabil tapi bisa mentok di 1080p di 30fps sementara nih untuk kamera depannya ternyata untuk kamera depannya bisa juga nih di 2K 30fps hanya saja untuk kamera depan belum bisa 60fps tapi wajar 1 jutaan gitu ya nih ini udah bisa 2K 30fps dan bisa juga 1080p di 30fps bahkan kita bisa mengaktifkan ultra steady nya ultra stabil nya nih untuk kamera depannya juga cakep emang ini 1 jutaan ini ya oke berikut nih hasil kamera dari Itel RS4 langsung aja teman-teman nilai sendiri gimana kualitasnya selamat menikmati 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 ya ini 60 frame per second nih teman-teman ya ini 60 frame per second silahkan temen-temen ya tuh SDR nya silahkan Oh ya ini 60 frame per second hand-held ya hand-held sementara ini tuh kamera belakangnya Aytel RS4 ini di kualitas 2K di 30 frame per second nah kalau kamera belakangnya itu bisa juga merekam di 1080p di 60 frame per second ya dan bisa juga Ultra steady di 1080p di 30 frame per second tapi kali ini kita coba dulu yang 2K ini 2K di 30 frame per second tuh detail ya coba kita lihat ya ini akan bakalan fokus atau enggak ini fokusnya juga lumayan ya untuk harga 1 jutaan ini Oke sementara ini untuk perekaman video kamera depannya Aytel RS4 atau Aytel RS4 dia bisa maksimal di 2K atau 2K 30 frame per second tapi untuk kamera depannya itu belum bisa di 60 frame per second ya jadi bisa 1080p sel ataupun 2K tapi di 30 frame per second tapi menariknya nih jadi di kamera depannya itu bisa menggunakan fitur super steady atau Ultra steady untuk menstabilkan perekaman video sekarang Mari kita coba Oke Nah untuk perekaman super steady atau ultra steady nya ini tuh maksimal di 1080p di 30 frame per second silahkan teman-teman ya sendiri ya seperti ini lah ya Nah sekarang kita coba di 1080p di 30 frame per second Ultra steady ini menggunakan fitur Ultra steady Oke ini menggunakan fitur Ultra steady Nah kalau ini tidak menggunakan fitur Ultra steady ini yang gua suka nih di harga 1,7 juta startnya ya 1 jutaan ini sudah ada fitur dual-view video jadi kita bisa merekam menggunakan kamera belakang ataupun kamera depan secara bersamaan bayangin aja ya nih buat yang sering nanyain ada dual-view video nggak nih di HP 1 jutaan dari Aytel itu ada bahkan kalau gua cek untuk fotonya aja ada mode Pro gila ya cakep banget ya nih kita bisa nge-vlog Hai sambil melihat kamera depan berat mengarah kita yang mengarah ke kita sebentar untuk kamera belakang ke objek yang ada di depan ke HP ya bagus ya Bisa di-zoom nggak sih kamera belakangnya kok bisa sampai 10 kali itu Nah fitur berikutnya yang sangat menarik di HP ini yang pertama ada NFC jangan lupa ya NFC itu penting sekali dan disini sudah ada nih lihat sudah ada NFC jujur ini adalah fitur yang sangat amat penting di zaman sekarang kemudian jangan lupa juga ya HP itu sudah dua stereo speaker jadi buat main game buat mendengarkan musik buat nonton audionya itu udah sangat bisa memberikan experience yang sangat nyaman gitu ya kemudian ada juga dynamic bar yang tadi gua jelasin ya dynamic bar kemudian ada juga nih Bypass charging nih ini menarik banget loh jadi kalau misalnya kalian hobi main game misalnya kalian mau main game FF gitu kan nah kalian tinggal pakai aja nih Bypass charging nih pengisian daya Bypass jadi kalian tinggal juga aktifkan Bypass chargingnya kalian bisa push rank atau main game lama-lama sambil di charge tanpa mengkhawatirkan baterainya bakalan rusak bakalan aman Oke tentunya ya ini sangat menarik banget nih untuk buat kalian yang sering main game kemudian nih HP ini juga sudah menggunakan gyroscope hardware jadi tenang tenang aja nih buat yang main game FF PUBG ini gyroscope-nya udah hardware dan ada juga nih Z-axis linear motor yang memberikan hectic pickback yang lebih nyaman ya di kelas harganya Oke langsung aja nih Mari kita bahas untuk antutunya Oke kita cek untuk antutunya mana Oke mana nih Nah untuk antutunya itu mendapatkan score di empat ratus sepuluh ribuan poin hampir setara dengan ini ya apa namanya yang yang realme itu ya karena sama kali ya realme realme 12 5G dia juga 400 ribuan poin ya kemudian ini untuk gig benchnya segini terus untuk PC marknya dapat 10.000 poin dan gua coba one life test ini tuh frame rate nya tuh rata-rata di 7,59 dan stability nya ini menurut stress-stress levelnya ini ya ini yaitu di 59,4 sorry bukan stress-stress level maksudnya wild life extreme stress test aduh susah banget Oke tapi biar nggak penasaran langsung aja nih Mari kita coba untuk bermain game yang pertama tentunya mobile Legends biar kalian tahu aja ya Bagaimana untuk kualitas settingannya atau frame ratenya ataupun ataupun grafisnya nih untuk di mobile Legends kita lihat ya settingan itu bisa di frame ratenya itu tinggi dengan grafisnya itu ultra gua nggak juga main game sekali lagi ya seperti yang temen-temen tahu kalau udah sering nonton unboxingnya di swanzone gua tuh nggak juga main game tapi ini kita lihat ya ini cukup sensitif udah enak banget juga nih Tuhan tinggal signalnya aja nih kalian harus apa harus kenceng gitu ya pingnya tuh harus rendah banget biar lebih nyaman yang jelas kalau untuk HPnya ini udah sangat amat mendukung banget sih komut gua mana 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 yang mana yang mana Oke kita kesini saja ini udah enak sih ya engkau main game-game kayak gini mah udah cincay lah tapi barusan cukup berasa ya kadang gua pencet kok nggak kepencet gitu Ududu udah apa itu wadudu jangan ke sana dong eh hehehe oke lah menurut gue ini udah oke temen-temen bisa lihat sendiri juga ya cuman kurangnya ini kok di layar nih layarnya kayak kurang terang ya padahal ini udah dimaksimali nih tuh dari maksimalin sekarang mari kita coba main game free fire walaupun gua kagak ngerti sama sekali ya tapi ini settingannya bisa kita cek ditampilan ini udah FS tingginya itu udah high ya udah bagus kualitasnya udah oke tapi jujur asli gua belum pernah sama sekali main game FF kalau misalnya mobile engine kan gua walaupun enggak bisa tapi gua setidihnya pernah main lagi gitu ya tapi kalau FF tuh sama sekali belum pernah main John nih gua masih kemana ini udah loncat bukan yaudah lu ketan loncat deh kemana ini kemana ini kemana ini kemana John Oh gitu turun ya oke overall layarnya ini udah cukup sensitif terus juga gila-gila juga udah enak wis cakep nih enak banget nih wah oke juga nih ternyata ya temen-temen jangan lihatin main game-nya ya yang penting ya beginilah kok nggak ada ini sih mana-mana ini apa nih push kita lihat lagi kita cari-cari dulu mana itu apa itu ah gua nggak ngerti lagi oke oh gini ternyata turun lagi ya sorry temen-temen ya yang penting temen-temen bisa ngasih sendiri gimana grafisnya gimana settingannya ini udah oke banget lah ya untuk bermain game FF satu jutaan bisa main game FF seharian bisa pakai fitur bisa pakai fitur apa fitur baterai fast bypass charging ya susah banget gua ngomong ya bisa pakai fitur bypass charging ya jadi main game FF lama-lama aman nggak akan rusak baterai ya ini gua tuh nembak siapa ini gua sopir oke lah temen-temen ya yang jelas ini udah oke udah lancar banget grafisnya juga udah bagus jadi ya emak gua ini udah harusnya udah oke lah ya digunakan untuk bermain game FF temen-temen bisa melihat sendiri juga ya kayak gini nih tuh waduh ternyata bisa kayak gini ya oke tuh oke sekarang kita lanjut ke game pubg sekarang kita lihat untuk settingan pubg grafisnya itu bisa di smooth ultra gua lebih seneng pakai smooth ultra daripada HD High ya kita pakai yang smooth ultra aja kemudian untuk kontrolnya juga karena ini karena ini tuh sudah ada gyroscope hardware jadi kita coba aktifkan saja walaupun gua nggak jago main pakai gyroscope main biasa aja nggak jago apalagi pakai gyroscope ya oke sekarang mari kita lihat oke sangat sensitif wih swish 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 ya kenapa kayak gitu nah oke sip ini layarnya kayaknya kurang ini ya menurut gua sih kayaknya layarnya nih yang cukup menjadi hal yang perlu dipatikan adalah layarnya kurang begitu terang ya jadi maksimum brightnessnya ini tuh kurang tinggi ini kayaknya mungkin sekitar 500 atau di bawah 500 sedikit kayaknya ya kayaknya ya ini kalau misalnya layarnya tinggi banget enak nih ah kalah juga sekarang kita coba jangan pakai gyroscope-nya ya karena gyroscope-nya udah oke lah ya karena udah hardware jadi temen-temen buat yang sering pakai gyroscope-nya gua yakin lebih jago lah gitu kita pakai yang biasa aja nggak usah pakai gyros ya sebenernya gua juga nggak jago sih yang pertama-tama main-main aja seru-seruan aja overall udah enak banget ya apalagi Helio G99 Ultimate ini kan udah sangat nyaman juga dipakai main game layarnya sensitif kemudian responnya juga cepet apalagi ini udah 120hz ya jadi lebih smooth juga berasa lah ya ke gamenya ya walaupun sedikit-sedikit berasa overall ini udah oke lah ya gyroscope-nya juga udah hardware speaker-nya juga udah speaker stereo dan kalau misalnya mau main game pakai bypass charging aktifkan bisa main game seharian sambil dicolok tanpa perlu khawatir baterai rusak mantap oke baik kesimpulannya di harga 1,7 jutaan ini tuh menurut gua ini adalah HP paling tinggi speknya saat ini ya iya deh kayaknya ya siapa lagi coba yang tinggi ya jadi sangat amal sulit juga nih untuk tidak merekomendasikan HP ini ya karena itu adalah HP dengan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate paling murah jadi kalau misalnya kalian nyari HP ini yang paling murah yang pakai Helio G99 Ultimate langsung aja beli HP ini tapi perlu gua ingetin lagi ya jadi walaupun misalnya ini tuh HP-nya tuh bisa buat gaming jago buat gaming juga tapi kameranya gua selalu sama kameranya juga loh kameranya menurut gua di harga 1,7 jutaan cukup oke lah ya temen-temen bisa nilai sendiri deh oke jadi kalau misalnya kalian tertarik langsung aja cek link-nya di kolom deskripsi oke itu saja video kali ini semoga bermanfaat gua pamit dan bye